Intro Halo Sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya, semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan mempas dongwa Legenda Beladiri Abadi atau Sian Wedi Jun episode 41 yang tayang hari minggu ini Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 31 Desember 2023 Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya Untuk kalian yang penasarin tentang cerita Legenda Beladiri Abadi atau Sian Wedi Jun episode 41 ini yang tayang satu minggu sekali Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 40 sebelumnya Kita diperlihatkan pertarungan badas Yechen melawan bayi dibawa ketiga kompetisi tiga sekte besar Saat cara mengejutkan Yechen berhasil mengalahkan murid sejati dari sekte jeng yang itu Di bawah tatapan terheran-heran semua orang Iyaman setelah Yechen memenangkan pertarungannya melawan bayi Salah seorang murid dari sekte jeng yang Yang tidak terima atas kemenangan Yechen ini pun Secara barbar tiba-tiba meluncurkan serangan karanya Tetapi Yechen yang mengetahui hal ini pun secara mudah menghindarinya Dengan kemudian memilih untuk menyandrasi murid barbar itu Hal ini pun lantas membuat Cheng Kun spontan bereaksi Dengan meminta Yechen untuk melepaskan muridnya itu Namun Yechen pun secara mentah-mentah menolaknya Selagi ketua sekte itu mau bertanggung jawab atas tindakan muridnya itu Sehingga membuat Cheng Kun pun menanyakan mengenai hal yang diinginkannya Saat Yechen pun meminta sebuah kompensasi Untuk menembus muridnya itu berupa batu spiritual Tetapi jika si ketua sekte itu menolak permintanya ini Yechen pun tak segan-segan akan memokatkan muridnya itu secara brutal di panggung arena Dikarenakan ia merasa tindakan yang diambilnya ini halal untuk dilakukannya Sebab si murid barbar ini telah mengganggu jalannya kompetisi Bahkan tindakan Yechen ini pun didukung semua orang yang hadir Sehingga membuat Cheng Kun pun yang merasa terpojok Segera memberitakan salah satu muridnya Untuk memberikan Yechen tebusan berupa 50 ribu batu spiritual Dan setelah berakhirnya pertandingan Yechen melawan bayi Pertandingan kedua pun segera dikanjutkan Dengan tetau pun segera mengumumkan pertandingan kedua ini Mempertemukan antara Ning Suang melawan Joao Saat pertandingan ini pun Segera membangkitkan jiwa-jiwa julid para penonton Yang menebak pertarungan ini akan berjalan seimbang Sebab mereka merasa kekuatan astral bawan dari Joao Kemungkinan saja dapat mengkotor tubuh romistik Ning Suang Namun tanpa diduga Dengan kekuatan objek kecapi dari Ning Suang Ning Suang pun secara mengejutkan berhasil menteparkan Joao Hanya dengan tiga kali serangannya Sehingga membuatnya berdinobatkan sebagai pemenang dalam pertandingan itu Di bawah tatapan heran Yechen Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah Yechen merasa heran dengan kemenangan dari Ning Suang Ketika ia melihat mantan gebetannya itu Berhasil mengalahkan Joao Hanya dengan tiga kali serangan OP dari kecapinya Pertandingan babak ketiga kompetisi tiga sekte besar ini pun resmi berakhir Dengan sekte Jeng yang lagi-lagi menjadi pemenang sementara dalam kompetisi ini Dikarenakan dari keempat peserta yang lolos ke babak selanjutnya Tiga diantaranya ternyata berasal dari sekte Lugnut itu Sementara satu-satunya harapan bangsa yang tersisa Mendampingi ketiga murid itu berasal dari sekte Heng Yu Siapa lagi kalau bukan Yechen Namun dengan lolosnya Yechen ke babak selanjutnya ini Mendampingi ketiga murid dari sekte Jeng yang itu Semua orang di arena penonton pun masih meragukan kemampuan dari pemuda balul itu Yang membuat mereka bersebut dan menebak Pertandingan babak empat besar nanti akan berlangsung sangat seru Dengan kemungkinan saja Yechen akan menderita kesuraman Atau bahkan mau ke dalam pertandingan itu Sebab mereka merasa lawan yang akan dihadapinya nanti Rupakan tiga besar peringkat murid sejati dari sekte Jeng yang Yaitu diantaranya Ning Suang, Huayun, serta Han Jun Dan setelah berakhirnya babak ketiga kompetisi tiga sekte besar Ketua sekte Yang Ding Tian pun segera mengajak para anggota sekte Heng Yu nya Untuk bergas meninggalkan TKP kompetisi Tetapi baru saja kelompok ketua sekte Yang Ding Tian beranjak pergi Ketua sekte Cheng Kun pun yang melihatnya semputan menunjukkan reaksinya Saat segera ia bangkit dari tempat duduknya Dengan tatapan sanggarnya segera melirik ke arah kelompok ketua sekte Yang Ding Tian Sebelum kemudian tatapan sanggarnya itu jatuh kepada Yechen Diikuti juga dengan perkataan barbarnya Yang besar kas pemuda kocak itu Mengenai pertandingan yang akan dilakonia di babak empat besar nanti Ia menurutnya akan membuat dirinya mokas cara menyuramkan Namun disini Yechen yang mendengar sarkasan dari ketua sekte Cheng Kun pun Hanya menangkapnya dengan kesantuyannya Saat ia malah balik mensarkasi ketua sekte Cheng yang itu Dengan bilang kepadanya untuk mengkhawatirkan saja para murid-muridnya Sebab dalam pertandingan babak empat besar nanti Ia pun berjanji akan meluarkan semua kemampuan terbaiknya Untuk membantai para muridnya itu Yang kemungkinan saja hal itu akan membuat malu dirinya lagi di depan umum Sehingga membuat Cheng Kun yang mendengarnya pun Sepontan memunculkan kemarin yang semakin membara di wajahnya Namun ketua sekte Yang Ding Tian Ia merasa muak melihat Yechen terus menerus di sengkol Cheng Kun pun Segera turun tangan dalam permasalahan ini Dengan memberitakan si ketua sekte Cheng yang itu Untuk tidak mengganggu para murid sekte Hang Yunya Sebab jika ia terus menunjukkan sifat arogannya ini Mengingat identitasnya yang merupakan seorang pemimpin sekte Ia pun tak segan-segan mengancam akan menanduknya Sebelum pada akhirnya Setelah menunjukkan ancamannya ini Ketua sekte Yang Ding Tian pun tanpa basa-basi bergegas Mengajak pergi para anggota sekte Hang Yunya Dari hadapan Cheng Kun Tetapi setelah kepergian gelombok ketua sekte Yang Ding Tian Cheng Kun pun yang tampak tak senang Atas ancaman ketua sekte Yang Ding Tian sebelumnya Sepontan memunculkan amarah brutal di wajahnya Dengan segera ia secara barbar Menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu Dikuti juga dengan perkataan barbarnya Yang berniat akan menghancurkan sekte Hang Yunya Dan setelah melakukan perjalanan panjang Meninggalkan TKP kompetisi Kelompok Ia Chen pun pada akhirnya Kembali ke wilayah kediaman mereka di papilion Wang Yu Saat ketika sampai di sana Para muris jati dari sekte Hang Yun pun Masing-masing segera memfokuskan Tatapan girang mereka untuk melihat Ia Chen Dikarenakan mereka merasa kagum terhadap pemuda bahlul itu Yang kali ini dapat terus melaju ke babak selanjutnya Di bawah gempuran para muris jati dari sekte Jeng Yang Namun tak berselang lama Ketika kekaguman terhadap Ia Chen ini Masih dirasakan para muris jati sekte Hang Yun Ketua sekte Yang Ding Tian pun tiba-tiba melambaikan tangannya Sebagai bentuk tanda perintah bagi semua muridnya untuk pergi Sehingga momen para muridnya itu pun yang melihat perintah ini Secara patuh mengikutinya Dengan segera mereka bergegas pergi Untuk meninggalkan Ia Chen seorang Serta setelah kepergian para muris jati itu Bertatapan empat mata secara langsung oleh Ia Chen Ketua sekte Hang Ding Tian pun segera memberikan wejangannya kepada pemuda bahlul itu Dengan mengingatkannya mengenai lawan yang akan dihadapinya nanti di bawah empat besar Dipastikan memiliki kemampuan yang bukan kaleng-kaleng Daripada para lawan yang dihadapinya sebelumnya Oleh sebab itu dikarenakan hal ini Ketua sekte Yang Ding Tian pun secara baik menawarkan Ia Chen Untuk suren saja dalam pertandingan itu Jika ia tidak memiliki keyakinan atas kemampuannya Untuk dapat bersaing dalam pertandingan itu Namun disini Ia Chen pun menolak tawaran cupu dari ketua sekte Yang Ding Tian Saat ia menunjukkan kepedaan tingkat tingginya Untuk memenangkan pertandingan itu Sehingga membuatnya pun bertekad Akan bertarung sampai titik darah penghabisan Selama kompetisi tiga sekte besar ini berlangsung Dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi sekte Heng Yu Namun tanpa diduga Baru saja Ia Chen menunjukkan sifat penjilatnya ini Sebuah suara hello gas pun tiba-tiba terdengar dari udara Diikuti juga dengan kemunculan seorang pria tua dekil berjanggut putih Yang tidak lain dan tidak bukan siapa lagi Kalau bukan Aba Juge Yu Setelah kemunculan tiba-tiba Aba Juge Yu Cusuan seperti jurik pun juga tiba-tiba menampakkan batang hidungnya Di samping ketua sekte Yang Ding Tian Dengan segera ia mengajak si ketua sekte itu Untuk melangkah maju memberikan hormat kepada Aba Juge Yu Sembari juga mengambil tindakan untuk melindungi Ia Chen di belakangnya Dikarenakan mereka khawatir Ia Chen secara paksa Akan dibawa kabur oleh si Tu Wir itu Untuk dijadikannya partner dalam misi pencurian barbarnya di sekte Jeng Yan Namun melihat tindakan nyeleneh dari Cusuan DKK Dalam melindungi Ia Chen ketika kedatangannya Aba Juge Yu pun segera menelakkan kepada para suhu dari sekte Heng Yu itu Mengenai hal yang mereka lakukan Saat Cusuan DKK pun yang mendengarnya Hanya menunjukkan mode diamnya Tanpa mengatakan sepatah katapun Sebelum situasi diam ini pun dipecahkan oleh Ia Chen Yang sepotan menunjuk Aba Juge Yu Sembari menyebutnya sebagai seorang pencuri Hal ini pun sotak membuat ketua sekte Yang Ding Tian dan juga Cusuan Yang mendengar perkataan Ia Chen menyebut Aba Juge Yu Sebagai pencuri Sepontan memunculkan keterkejutan hebat di masing-masing wajah mereka Dengan kali ini mereka akhirnya tahu Pencuri yang selama ini dicari-cari sekte Jeng Yang Ternyata memang berkaitan dengan Aba Juge Yu dan juga Ia Chen Tetapi Aba Juge Yu yang mendengar tuduhan dari Ia Chen Terhadapnya ini pun segera membela dirinya Saat dia berkelit membahas hal lain Dengan menanyakan Ia Chen mengenai perasaannya Setelah waktu itu dibawanya untuk melihat bintang-bintang Yang hal ini pun lantas membuat Ia Chen Yang melihat situir ini mencoba membela dirinya Segera melangkah maju untuk mencoba memakinya Namun demikian tindakannya itu pun Segera dihentikan Cusuan Yang segera menariknya ke belakang Sebelum Godian menyuruh Aba Juge Yu Untuk tidak mengganggu murid bahlunya ini Dikandakan esok hari Ia akan menjalani kompetisinya Di bawah empat besar Menyebabkan Aba Juge Yu yang mendengarnya Segera memandang Cusuan dari atas ke bawah Serta juga melirik ketua Sikti Yang Ding Tian Dengan menemukan kedua orang ini benar-benar mengawasinya Layaknya seperti seorang pencuri yang akan membawa kabur Ia Chen Sehingga membuatnya pun yang mengetahui hal ini Tanpa merasakan kesulitan untuk membawa kabur Ia Chen Yang membuatnya pun segera memutuskan Untuk pergi dari hadapan Cusuan DKK Dengan padakinya sosoknya pun segera menghilang Layaknya seperti jurik Bersama setelah keberikan Aba Juge Yu Ketua Sikti Yang Ding Tian dan Cusuan pun segera mengelah nafas lega Dikandakan mereka merasa beruntung Si Tuir itu tidak bersikeras untuk membawa kabur Ia Chen Sebelum kemudian ketua Sikti Yang Ding Tian pun Mengakhiri diskusi ini Dengan segera ia menepuk bau Ia Chen Sembari menyuruhnya untuk beristirahat Memulihkan kondisi tubuhnya Sehingga membuat Ia Chen yang mendengar perintah si ketua Siktenya ini pun Tanpa basa-basi bergegas memasuki kamarnya Namun singkat cerita Ketika semua orang dengan tenang Masing-masing sudah menunjukkan mode rebahan di kamarnya termasuk Ia Chen Tanpa diduga di tengah malam yang gelap gulita ini Sesosok bayangan pun secara mengejutkan tiba-tiba memasuki kamar Ia Chen Untuk segera memegang tangannya Saat ketika Ia Chen melihat sosok bayangan ini Sosok bayangan itu ternyata secara membagongkan adalah Aba Juge Yu Sehingga membuatnya yang melihatnya pun segera memunculkan teriakan kerasnya Dengan meminta si Tuir itu untuk melepaskannya Namun demikian Aba Juge Yu pun tidak menanggapi permintaan dari Ia Chen ini Dengan segera ia memunculkan segel untuk menjerat Ia Chen Sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi Yap, yap, yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri Aba Di Atau Sian Wudi Jun Episode 41 Yang berutang yang minggu ini Akhir kata saya ucapkan Bye-bye Terima kasih telah menonton!